Covid ya, karena lagi pandemi itu kemarin mereka pulang kampung ada yang ngangun eh mandiin ayam gitu ya balik lagi ke kegitan sehari-hari oh bukan mandiin, nyuci nyuci ayam kan pasaken iya kamu itu? iya kamu nyuci ayam masnya ngapain pas kemarin covid? jualan kerudung jualan kerudung jualan kerudung widi? iya kenalanan udah gangguh maklum di dalam masuk Aci sebuah tetangga tetangga ayo tetangga ayo tetangga haaah nonton konser-konser banyak hahaha mana ga di share di instagram fotonya itu-itu lagi belum dong liburan itu buat dinikmati bukan buat diposting eee ini pasti beli kemarinnya emang kemarin aku nonton Rob Zombie? oh engga ini mah udah lama baju ini mah semua band-band yang lu tonton lu ini 100% zombie wehehehe tampak bukan gua gitu baju metal tuh gitu lah kan lu mendengar lagu-lagu keras kan? iya engga hahaha cuman gua tuh udah janji sama diri gua baju band gua tuh udah terlalu banyak kalo ga dipake kapan mau dipake gitu jadi mau dipake aja gitu meskipun ini perasaan gua ga cocok gitu ya emang lu dengerin Rob Zombie? oh dengerin dan ini pun ga metal-metal ini siapa sih? tangga sebelah tapi ribut kita kan lagi syuti yaudah kan kita hidup bertetangga kan rumah bertetangga kita nenek-nenek tuh hahaha mungkin dia Nelly hahaha nenek-nenek Nelly jangan ah ini gandeng ah siapa sih? heh kenapa sih? ini kan masih rumah kita sendiri hahaha tapi ribut pisan heh gandeng bilang kamu panggandeng-gandengnya iyo iyo berisi you to you you to you siapa ya? ada yang kena tiga perempuan ini ga? ada voice of baca perot hehehehe eneng jiri neng gimana nih gandeng pisan ini tuh hah pengang uyuhan ini kita untung mereka masih bertiga coba kalo mereka seperti kah kita sembilan orang ini gandeng nih hahaha ada voice of baca perot yang ini mah bener ya kita ga peres ya tapi emang dari awal bikin road tv ini salah satu inceran kita untuk jadi bintang tamu adalah VOB iya bener iya bener karena rotizen bisa dibilang ini adalah cemberut ini orang-orang yang bisa bikin gua cemberut kan musiknya happy loh ketemu cemberut cemberut cewek-cewek metal berasal dari Garut yeeeeh adik-adik saya sekabung halaman sama saya sekabung halaman go to prime ada Siti ada Marsha dan ada Widi kok ga hitam? eh 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 tadi keluarnya tengah hari hahaha biar ga biar ga manis engga cuna band metal tapi ininya Sesame Street hahaha tapi sebenernya ada satu pertanyaan sih Gadi saat anak-anak muda sekarang lebih seneng super shy super shy gitu kan siapa itu? new jeans dong kpop kenapa kalian milihnya metal? cok 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 siapa? kan muka-muka begini ga ada yang percaya kalo kalian dibawain metal hahaha sebenernya milih metal udah dari 2014-2015 berarti usia berapa itu teh? 14 tahun eh? mengikuti tahun umurnya oh 14 2000? iya iya jauh pisah dengan kita-kita kelahiran 77 hahaha seangkatan orang tua mereka seumur mama sejak tahun 2014 14 tahun kalian memilih musik metal emang dulunya apa? ee udah main band? dulu awal terbentuk itu 2014 kita kan anggotanya 15 orang ya cukup ragi kek ini gimana 15 orang? itu kayak ini loh dulunya group of oh ini GRT45 itu ya? hahaha bukan JKT hahaha hahaha bye bye aku Marjian dari bayong bong hahaha 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 iya kenapa 15 orang dulu teh? iya terus? jadi dari teater dulu awalnya 15 orang terus karena gak dapet izin orang tua akhirnya terkikis jadi tujuh baru sisa kita bertiga oke tapi memang sudah bisa main alat musik pada saat itu? enggak lah kita belajar barengan dari nol sumpah dengan kamu yang meruluk begitu main gitar itu maksud dari gak bisa neng? bohong ah iya dari gak bisa kamu gak bisa kamu gak bisa jadi gak bahkan gak tahu gak tahu bentuk drama gak tahu aslinya gak tahu gimana sebentar tapi untuk menjadi musik memilih musik metal ada yang mengarahkan? sama guru bimbingan konseling si Abah itu? iya Abah Erza Abah Erza iya Abah Erza Abah Erza ini adalah guru BK iya guru BK itu guru BP dan BK ya iya bimbingan karir dan bimbingan profesi konseling konseling bimbingan dan konseling iya entrepreneur artinya kalian bawa gak tuh dulu di sekolah? iya Siti jadi awalnya tuh karena kalian tuh memang sering ribut di kelas gitu ya tetalu tuh ini mukul-mukul meja gitu tapi berarti dari dulu Siti mah udah bisa nge-mat karena kan main drum tuh susah sit putut sit iya iya gak maksudnya kan berarti udah bisa nge-mat maksudnya tuh ketukannya tuh udah bagus berarti makanya dipilih jadi drummer sebenernya sih kalo ketukan mukul-mukul meja juga aku basicnya ada andung memang iya gak ada aku gak bisa metal di meja terus kalo nonton acara musik paling aku di TV-TV gak tau misalnya drum itu dibelakangnya ada pedal atau apa jadi cuma tau dari depan doang bener-bener buta aja gak tau aku dan sebenernya sebelum sebelum aku tuh udah ada drummer juga ya V.O.B iya jadi Siti itu murid baru di V.O.B ya oh gitu oke kembali ke si Abah Ersa itu ya jadi kalian itu dulu satu sekolah sekolah apa namanya yang di Singajaya itu di MTS Alba Qiatu Solihat oh dari Madrasah Sanawiyah hebat hebat terus si Abah lucu ya gurunya dipanggil Abah ya karena kalian dekat sekali kalian yang manggilnya Abah gitu kan ya jadi beliaulah yang menyuruh kalian sok terusin jadi band gitu iya gak menyuruh juga sih cuman kayak kitanya juga tertarik jadi awalnya kan kita memang dari teater cuman karena actingnya gak kepake jadi kayak lu gitu lah actingnya gak kepake oke jadi kalau main misal main drama musikal atau gitu-gitu tuh selalu di perannya tuh yang ngiringin musik gitu jadi pohon jadi bunga jadi karena Abah bilang ya udah kalian bagian yang main musik aja gitu gak usah acting akhirnya bareng-bareng belajar alat musik siapa yang ngajarin Abah nah apakah pada saat itu ketika kalian sama Abah tesok diajarin nih sama Abah untuk bermain musik gitu ya sudah diarahkan kepada band apa musik keras atau sebenernya dibebasin dulu pada awalnya yang penting belajar main instrumen aja dulu gitu dibebasin ya dibebasin jadi awalnya kita ngulik lagu itu ngulik lagu religi maherzain 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 insya Allah jadi yang sekarang maherzain sekarang jadi maherzain lagu-lagu yang sekarang dibawain gitu ya ngulik lagu religi dulu awalnya mah gitu kan ya udah diarahkan kamu bass, kamu gitar, kamu drum belum jadi aku sama Marsha itu gitar dulu main gitar dulu main gitar dulu berdua pas ikutan yang drama musikal baru itu sama siapa aku diajarin main bar Siti masuk Siti masuk sebagai drummer ngeganti drummer yang lama karena drummer yang lama cuman kedengerannya pas simbal doang cek wotan agak iya jadi ketukan yang lain mah gak kedengeran pas simbal cek sebetulnya dia itu bagian marching band yang cuman gini doang cek iya yang gitu terus segala cocokan monyet terus terus akhirnya datanglah berarti Siti itu adik kelas atau satu angkatan juga satu angkatan oh satu angkatan lucu kesan ini ketemuan ya oke karena kan memang pemikiran kita gini kita banyak ketemu sama pemain band udah beberapa ada The Massive sebelumnya Changcuters yang memang tuh dari kecil mereka memang sudah suka main musik kita tuh sangat heran ketika ternyata denger cerita kalian di usia 14 tahun lah kalian baru mengenal alat musik gitu dan udah sejago ini dan namanya sudah meng-internasional begini gitu tepuk tangan dong tolong garut with love ini siapa kita? ini siapa? itu bapak-bapak kita itu bapak-bapak kita itu bapak-bapak kita jadi apa? ini adalah bapak-bapakmu iya bapak-bapak kita oke ini bapaknya Marsya saha bapak saha pandin pandin ah namanya kurang metal ndin ga ada ndin metal iya pas ha Pak Atep Pak Atep Lord eh saya Aki Atep namanya iya pas ha Bapak Adin Bapak Adin ndin Adin Atep gamuk banget namanya ini kak keluarga juga maksudnya orang tua jadi bersahabat juga seperti kalian iya itu berawal dari tadi malam sih sebenernya karena kita kan tadi mangung di Jakarta Fair tanggal nambat terus kita dapet di prank sama mereka tiba-tiba ada di lupa ada di lupa jadi ga ngasih tau oh ga ngasih tau mereka mosing gitu ya aku sebelumnya tuh dapet kabar kalo bapak tuh lagi asma atau yang lagi berobat tapi pas aku kan pas awal tuh Marsya sama Widdy dulu terus aku kan biasa udah merhatiin penonton dari situ sampe siapa itu kayak kenal iya katanya percara katanya asma ini bapak ini bapak ini bapak padahal padahal seharusnya liatnya curiganya bapakku Adin ga ya Adin 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 Oke, kembali lagi ke masa-masa pembentukan kalian. Berapa lama sampai kalian bisa menguasai alat? Sampai persipa pertama yang kedua mau widi itu dua minggu. Hah? Bisa bawa satu lagu itu. Itu yang tanya. Tapi hanya fokus satu lagu saja. Iya. Tapi kamu maksudnya, kan gak bisa juga ya. Ya, hese. Kan main kitar juga. Main kunci A, B, C, D, E, E, F, G, H gitu ya. Kok H sih? Sampai kekupus. Oke. Tapi sampai kalian benar-benar bisa menguasai instrumennya berapa lama gitu? Yang lebih dari satu lagu lah. Satu bulan. Satu bulan. Ya, setelah Siti masuk. Itu kita ikut main dulu di perpisahan sekolah. Karena saat itu targetnya adalah drama musika. Jadi kan ada lebih dari satu lagu. Jadi kita harus ngejar target itu. Nah, setelah itu baru ikutan kompetisi band. Nah, itu kan naik lagi targetnya. Itu kalian begitu ikut kompetisi udah langsung menang? Atau ngalamin yang di Surakan dulu gitu kan? Ada kan beberapa video lah yang muncul di Twitter di mana ada lomba band yang... Wah, tegak hilir-tegak girang ya? Yang nyanyi ke mana ya? Men sana inkorporisano gini. Bandnya kesana yang nyanyi kesono gitu. Atau kalian udah solid banget pada saat ikutan lomba pertama kali? Kita ikut sama pertama. Oh, kalau yang utuh band? Itu kalau yang utuh band ikut festival pelajar itu kita dapat juara satu. Dan band favorit dan hadiahnya tuh rekaman. Tapi peserta yang seumur kita cuma dua. Iya. Yang lain SMA. Mereka kalah sama kamu? Soalnya cuma dua. Jadi katanya kan ada SMA dan SMP. Oh. Ya pasti menurut. Pastinya cuma dua, minimal lu jual dua. Katanya yang satu lagi membawakan instrumental. Ini latihan di studio di Garut? Iya itu di sekolah. Best camp sekolah. Jadi ada ruangan kosong kayak gudang gitu. Aduh ya sih. Alatnya punya siapa? Sekolah. Punya Abah sama sekolah. Aduh Abah ini luar biasa. Aku paling ketemu deh sama si Abah. Abah ikut pindah ke Jakarta atau masih tetap jadi guru di Garut? Abah sekarang udah PMS jadi gak bisa. Gak bisa. Jadi ini di fasilitasi. Abah ini luar biasa memfasilitasi alat. Ngajarin mereka alat musik semua gitu kan ya. Nah ini masih latihan-latihan di sekolah. Masih di sekolah juga ya. Masih membawakan lagu-lagu Maherzid. Aku waktu itu main bassnya pake gitar itu. Jadi bukan pake bass asli. Iya bassnya pake itu. Gitar bolong. Main bass tapi pake gitar gitu. Ya namanya juga seadanya ya. Tapi juara satu mehebat nah dari dua peserta. Nah ini mungkin kalau musikal tuh kayak gini. Kalian kebagiannya. Oh itu pas tujuh orang. Oh ketika tujuh orang. Nah yang kita heran sih ya. Yang salut banget gitu ketika pertama kali nonton. Kan ada VOB dari Garut gitu. Tiga perempuan. Ah paling juga ecek-ecek. Pemikiran awal gitu. Tapi ketika tiba-tiba kalian udah main festival di. Keraken laken. Waken. Keraken lake burita. Keraken mah topi. Keraken topi. Pas aku lihat videonya. Ngisi banget. Walaupun kalian cuma bertiga gitu. Gak main-main ya. Gak main-main. Dan yang makin gak percaya adalah. Kalian bilang. Pertama kali mengenal alat musik tuh 14 tahun. Nah ini bener-bener sebuah hal yang. Membuat gua sama Tika takjub ya. Menguasai alat musik satu bulan. Saya dulu. Class bass. Bersama dong. Les bass sama Les. Di studio lima namanya di Bandung. Yang ngajar musisi-musisi senior. Ricky Teddy sejam run. Weee. Kenapa milih bass? Karena cuma empat senarnya. Kalau senar gitar tilu. Harpa 33 lebih tebak lu sayang. Tadinya mau kecapi. Lu biar ya adu ya. 6 bulan menyerah. Karena tebisa-bisa. Karena jadinya buntet. Masih satu bulan bisa mah ke keterlaluan ke. Iya makanya. Hebat banget jadi juara lagi. Hebat gitu loh. Nah. Tapi. Apakah betul VOB ini adalah. Yang menyelamatkan kalian dari pernikahan di ini? Pernah katanya kalau di Garut. Ya nama juga kampung gitu ya. Remaja gede dikit. Kawin ke. Iya betul. Masih gitu di daerah kalian? Masih. Masih. Dising aja itu masih begitu. Dari yang tujuh sekarang udah tinggal berapa yang belum menikah? 6. Oh 6. 6 sudah menikah? Oh tinggal 6. Tinggal 6. Yang satu udah menikah gitu. Oke. Tapi bener. Kalau kalian gak bermain band kalian akan mungkin dinikahkan muda. Iya. Udah ada sepe obrolan kesana orang tua emang? Aku dari NTS. Makan. Makan. Makan disuruh. Udah dijodoh-jodohin. Dia mah sama itunya. Pertiapan gitu. Lulus SMP pasti apaan gitu. Ih aku juga cita-cita dulu SMP nih kan. Mana Unung Alamar kan Unung. Hatir. Ya jadi akhirnya ketika fokus main band. Hilang tawaran atau? Tetep. Tetep masih ada. Tapi kayak ada alasan gitu. Oh masih mau karir gitu. Iya masih fokus gitu. Walaupun karirnya kan dulu gak menghasilkan. Iya iya iya. Jadi dari 2014 kalian tuh mulai menghasilkan tahun berapa? 2017-an ya. Waktu kita SMA. Oh iya masuk SMA. Jadi masuk SMA itu udah gak dibiayain orang tua. Udah punya penghasilan sendiri. Waktu Madrasah, Sanawiyah, satu sekolah. MA bareng juga gak? Aliyah lanjut. Atau SMA biasa? SMKA. Oh SMK apa namanya? Yang mana dulu? Yang pertamanya kedua. Soalnya kita pindah. Dinas sekolah. Tiga-tiganya? Iya. Bebarengan terus? Iya. Oke yang pertama. SMK. SMK apa? Mau disebut. Ternyata. Kamu kenapa gitu? Dia kesel. Ya jangan itu. Langsung aja yang kedua aja. Langsung aja yang kedua. Langsung kedua weh. Langsung kedua weh. Yang kedua di Ria Deruda. Di Singajaya. Di Singajaya. Betul. Sama pesan. Sama pesan. Oke. Terus di sekolah itu. Memfasilitasi alat musik juga gak? Studio B juga gak? Enggak. Di rumah Abah. Di rumah Abah. Di rumah Abah. Abah deh. Abah deh. Abah deh. Itu berarti kan skill udah nambah. Pengalaman udah nambah. Sebetulnya waktu itu si Abah tuh mau membentuk kalian menjadi apa sih? Enggak sih. Abah mau bebasin aja maunya kita gimana. Bahkan Abah tuh berkali-kali nanya. Mau diseriusin gak? Misal. Terus kata kita ya kita masih jalannya aja. Kalau misal mau diseriusin katanya. Kedepannya ini resikonya akan lebih besar. Abah bilang. Oh udah bisa melihat si Abah tuh ya. Ya udah tahu potensinya berarti ya Abah ya. Oke. Bagaimana mulai kalian pertama kali dragon. Dragonnya dilihat lah. Bagaimanapun kalau dunia hiburan harus sampai ke Jakarta dulu. Minimal Bandung. Kalau Jawa Barat. Karena udah mulai tercium. Bahkan kalian tuh kapan? Oleh siapa? 2017. Eh 2016 akhir kalau gak salah. 2017 awal. Itu salah satu video kita yang lagi manggung di pantai. Itu viral. Di Pantai Santolo? Iya. Di Pamengpek. Pamengpek ya. Viral. Terus abis itu di repeat. Dibagikan sama Ong Adib Hidayat. Oh si Adib. Ya sama Adib. Terus abis itu rame. Rame. Mulai ada beberapa media. Tapi sebelum itu. Udah ada beberapa media. Yang ke rumah. Tapi banyaknya dari luar negeri. Oh jadi tercium sama luar dulu. Baru sama Indonesia. Iya. Kira-kira apa yang membuat kalian tercium sama luar negeri? Siapa yang pertama kali mempopulkan kalian sampai di tercium oleh luar negeri? Gatau sih tapi memang video kita rame duluan di Facebook. Oh. Dan itu bukan kalian yang posting? Kita yang posting. Kamu yang posting duluan. Tapi yang rame tuh bukan di akun kita. Di akun orang yang udah share lagi. Ya tapi kita gak tau siapa sih awalnya. Padahal mungkin awal emang kalian posting gak posting? Wek itunya. Iya. Buat seneng-seneng. Ya. Ya. Ingat gak? Wartawan dari mana yang dateng waktu itu? Saat itu New York Times. Oh. Oh. Ya Allah. New York Times. New York Times. New York Times. The Guardian. Anjir. BBC. Terus mulai kayak Al Jazeera. Terus yang lain-lain ikut-ikut. Dulu lo kenal BCG ya? BCG mah. BCG mah. BCG. BCG. Basilus Kalmete Gwerin. Mau jelasin gak? Gak usah gak usah gak usah. Itu kalian. Gak ada yang ngewancarain Tribun Garut? Gak ada gitu. Setelah New York Times. Luar negeri buruk. Luar negeri buruk. Wow. Bahasa saya bener ini. Apa yang mereka tanyain waktu itu sama kalian? Ingat gak apa? Ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak. Emang gak apa-apa main musik pakai hijab gitu. Ya kita ngerasa emang kenapa gitu. Kita juga bingung. Kita main musik ya kayak yang lain aja main musik. Ada gak pertanyaan yang. Apakah terima pada mimpi? Gak ada. Terjadi yang akan terjadi. Biasanya semua wartawan. Wartawan gini semuanya. Eh enggak lho. Oknum. Abla Google ya tanpa bodo ya udah. Jadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah. Apakah boleh bermain musik. Apalagi musik metal. Dengan hijab gitu. Gitu. Mereka ingin tahu itu. Ya jadi kebanyakan media luar itu. Melihat Indonesia tuh kayak timur tengah. Ya betul. Negara yang banyak aturannya. Banyak larangannya gitu kan ya. Tapi kan memang kita mayoritas kan disini. Gitu. Jadi yang banyak kita luruskan ke media luar itu ada itu. Gitu. Indonesia memang mungkin band perempuan yang main metal dengan hijab belum umum gitu. Tapi enggak kayak timur tengah gitu. Enggak yang kita mau digantung kepalanya gitu. Gitu. Gak ada. Gitu mbak ya. Cuman pada saat itu kalian udah mewakili diri sendiri atau udah ada manajemen atau abah yang mewakili pas kalian diwawancara gitu. Sama abah sih. Sama abah sih. Sama abah sih. Tapi abah mah dilepas aja. Kencarkan gitu kalian tuh ya. Seperti ayam. Jadi setelah diwawancara oleh media-media luar baru media-media lokal. Mencium kalian gitu kan ya. Baru mulai banyak yang mewawancarai. Tawaran manggung udah semakin banyak saat itu. Belum banyak sih. Tapi masih di Garut. Masih di Garut. Oh belum jadi level Jawa Barat pun belum. Jawa Barat sih belum banyak tapi ada beberapa. Terus Jakarta juga ada. Cuman saat itu pertama malah TV. Hmm. Jadi memang karena teknologi dan internet itu memang no boundaries ya. No boundaries betul. Bahkan melewati Jawa Barat, melewati Indonesia. Langsung dunia. Langsung dunia gitu yang mengenal kalian. Oke. Kembali ke nama nih. VOB. Voice of Baceprot. Baceprot tuh apa? Banyak yang nanyain Baceprot tuh apa? Baceprot tuh apa? Baceprot tuh yang ngasih nama abah. Hmm. Jadi itu udah dibahas. Apa bisa diletakkan ke sini nggak? Saya tahu tuh ngejelaskan. Umar dia yang hebat ya orangnya. Jadi itu sebenarnya Sundanya bukan yang akrab sehari-hari. Jadi kayak artinya tuh bawel gitu. Meracau gitu. Berisik Baceprot. Oh iya. Baceprot. Bukan bahasa Garut juga Baceprot itu? Sudah kolot ya. Sudah kolot. Sudah bubun gitu ya. Karena saya aja orang Garut. Tidak tahu kata Baceprot. Nggak tahu kata itu. Istilah Baceprot aja saya nggak tahu gitu. Baceprot tuh naon. Lebih kenal sama Baceo sebetulnya. Iya. Kita juga kenal Baceprot setelah. Dari Abah. Abah. Ya kan dulu saya tahu ya. Dan nurut-nurut aja gitu. Oh udah namanya voice of Baceprot aja gitu. Kayak iya. Karena kedemerannya lucu gitu. Iya sih. Baceprot lucu sih. Iya iya bener. Jangankan orang luar negeri kita aja naon. Baceprot apa gitu. Voice of Baceprot. Mungkin orang nyangkanya nama daerah kah atau apa. Jadi voice of Baceprot itu adalah. Suara orang-orang berisik. Iya betul. Orang-orang yang teribut. Beriman. Beriman lah. Beriman apa? Mulai lu percaya. Gak apa. Berisik tapi manis gitu. Berisikan soleha. Oh iya. Tetap kok soleha. Oke. Nah saat itu udah tercium. Berita-berita kalian. Udah mainin musik sendiri dong. Udah nyepetin musik sendiri. Udah nyepetin musik sendiri. Yang viral pertama juga lagu sendiri. Apa judulnya? The Enemy of Earth Issue. Itu baru dirilis resmi kemarin. Oleh siapa? Si Retas itu. Iya di album Retas. Dirilis oleh Indonesia? Oleh kamu? Oleh kalian sendiri? Iya oleh kita. Oke. Udah ada video klipnya kan yang hitung ya? Belum. Yang ada video klipnya itu apa? Yang God the Law. God the Law sama anak public property. Sama Square Revolution. Itu ada juga di album Retas ini? Iya. Yang merilis kalian sendiri di bawah label siapa? 12 Wire. 12 Wire. Wire. 12 dia ngomongnya. Twela juga orang garis. Twela juga orang garis. Karena memang mereka suka naik elep. Kepelaan. 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 Tenang. Saya juga orang sudah P sama F sering tertukar. 12 Wire. Iya. Oke. Nah ini yang membuat gue tau mereka akan besar. Ketika mereka udah masuk Jakarta. Ditangani oleh orang-orang yang tepat. Iya. Dari satu Abah ke Abah yang lain. Aki kalau yang ini mah. Abah Baron. Tapi mereka manggilnya Aki. Ya kalau gue sama Abah tetep. Ya tapi Aki buat mereka. Ini memang sekolot sih. Kesetiaan buatnya. Abah Baron. Arya Baron. Ya itu bisa dibilang kakak dan guru kami semua lah. Musisi kalau di Indonesia. Iya semua musisi tuh kayaknya benang merahnya tuh adalah Abah Baron gitu. Apa yang kalian dapat dari Abah Baron? Banyak. Kita awal-awal. Pertama banget bikin demo bener yang serius tuh di. Sama Aki. Di studionya yang di Ragunan. Dapet itu juga apa. Alat. Support Abah. Support. Itu. Terus aku kan saat itu belum punya gitar yang proper ya. Dipinjemin sama dia gitar pertamanya. Kamu juga bass juga. Eh drum juga dikasih. Aku dapet sener. Dapet sener. Oh dapet sener. Ya kalau kalian dapet sener jadi pemerintah Bintol. Kan sener juga bisa gitar. Jadi ilmu iya. Terus juga dikasih barang juga iya. Sama Abah dikasih kesempatan mungkin untuk belajar juga gitu kan. Dan saking dekatnya sama Aki atau Abah Baron. Boleh menggunakan koleksi-koleksi dia nih. Helm Darth Vader. Stormtrooper sama Boba Fett. Karena gue tau banget ini koleksinya Abah yang gak boleh semua orang bisa megang sebetulnya. Artinya kalian sayang. Kamu lemet kalian tuh kesayangannya Aki. Ya Aki suka ngacak-ngacak setiap dia. Gak ada yang berani. Ya karena masih kecil Kalina. Gak sopan. Si iwungkul dah. Siti. Gak ada yang berani. Saking kita respectnya Bapak Baron. Jadi kalau gue sih melihat ini bawa bentuk Abah. Ini mah anak-anak gue. Gue sayang. Gue gedein. Jadi kemarin ketika Abah meninggal kehilangan banget tuh ya. Banget lah. Lagi sibuk-sibuk ya. Lagi di kampung lagi. Oh lagi? Soalnya kan lagi covid ya. Nah ini desain aku. Warnanya biru. Ada bunganya. Dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam. Ada tulisan believe. Lai. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, RokTV, dan juga Swepo. Gampang tinggal klik link deskripsi ini. Karena lagi pandemi itu. Kemarin mereka pulang kampung. Ada yang ngangun eh mandiin ayam gitu ya. Balik lagi ke kegitan sehari-hari. Oh bukan mandiin. Nyuci. Nyuci. Nyuci ayam kan. Pasaken. Oh. Kamu itu? Kamu nyuci ayam. Masnya ngapain pas kemarin covid? Jualan kerudung. Jualan kerudung. Jualan kerudung. Jualan kerudung. Jualan kerudung. Widi? Ini kenal-kenal. Masuk Aci. Tertangga. 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 Jadi dua tahun pandemi itu emang berat buat kalian ya? Darah-arang-arang gue. Jadi pebisnis. Jadi pebisnis. Jadi pebisnis. Dagam dalam artian mengisi waktu atau untuk bertahan hidup? Bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Membantu gak nama kalian sudah menjadi VOB? Untuk menjualan kalian? Dari kampung jualannya. Dari kampung jualannya gak online. Nah, orang-orang kampung tau kamu udah manggung di luar negeri gitu? Tau. Tau tapi kita tau. Tau tapi mereka menganggap yang, Ajo, hebat nih. Atau biasa aja? Ya udah biasa, Weng. Anggapnya udah sering gitu. Orang dia tau keseharian gitu. Iya. Iya betul. Eta di city. Perutukan kemanian hayam. Tapi kan di satu sisi. Kalian sudah berbeda lah. Udah main di luar negeri. Iya. Maksudnya mereka gak nanggap kalian jadi berbeda gak? Enggak. Karena buat mereka, Dia itu bukan Lesti. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Kalau misalnya mereka mengambil, Karena kan maksudnya apa yang mereka ambil adalah bukan jalur yang mainstream. Iya. Ya gitu. Sedangkan mereka mungkin lebih suka kalau mereka itu menjadi Lesti-Lestinya Garut gitu. Acuannya memang Lesti. Betul kan? Karena katanya dulu pernah diarahkan untuk memainkan musik seperti Lesti itu. Dengdut-dengdutan gitu ya. Iya. Sama Bapak pernah disuruh ganti genre. Biar cepet kaya. Bapak. Bapak siapa? Bapak Atep? Bapak Andin. Bapak Andin. Genang. 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 Genangnya bisa? Sedikit sih. Sedikit. Kaling aku suka joget-joget aja sih kalau denger. Joget atau genang. Boleh dong joget. Joget Ayu Ting Ting sama Lado. Jadi artis dangdutnya akan cepat kaya gitu kata si bapaknya dulu teh. Gitu kan ya. Kan kaya apanya dangdutnya nih? Wih jangan salah. Ratusan juta bayarannya Ronald. Sekali manggung. Makanya gue mau berhenti jadi MC. You know. Ganti dangdut. Tapi. Sehebat-hebatnya Lesti. Semahal mahalnya Lesti. Belum pernah main di Waken. Di festival musik metal. Dunia. Karena tidak ada festival musik dangdut dunia. Belum. Nanti akan ada. Tidak akan ada. Kecuali ada bikin. Liga dangdut. Liga dangdut Asia ada loh. Liga dangdut Asia ada loh. Ah nanti dua negara. Nanti dua negara. Dan pemenangnya udah ditentukan. Ah seorang TV saya tau lah. Sebenarnya gini. Waken ini bisa dibilang. Adalah naik hajinya penggemar metal. Ya. Kalian main. Di acara itu. Itu dari mana jalurnya? Email dari sananya. Gak pernah. Gak pernah submit gitu. Gak pernah ngirimin demo gitu. Gak? Boro-boro ngirimin demo. Kita kan pernah ikut. Kompetisi yang di bawah itu. Tapi gak lolos karena usia. Terlalu muda. Terlalu muda saat itu. Jadi sejak itu kita gak pernah mau ikutan lagi. Kapok. Terus ya udah deh gitu. Kalau memang rezekinya makan gak kemana gitu bikin ya. Terus tahun 2000. Ya tahun kemarin. Ya tahun kemarin. Tiba-tiba. Awal akhir tahun menuju awal 2022. Dapet email. Bahwa dari Waken. Nawari kita untuk bangun di sana. Masya Allah. Sepanggung emas siapa aja pada saat itu? Banyak sih. Nuh kira-kira aku wawuh aja. Sleep note. Sleep note, Renal. Sleep note. Sleep note? Eh. ok. Apa lagi sleep note? Arch enemy. Arch enemy, Edun. hahaha ah lu lah tau lu siapa lagi? siapa sih? siapa sih? siwon siwon cakrakan cakrakan super junior bts panasaran kalian waktu mendapat email itu merasa ini prank atau engga? iya ga percaya juga awalnya? dikasih tau kan sama manajemen jadi kita ada tawaran untuk main di bakun dikasih tau terus kita kayak bener ga takutnya akun PEG gitu itu yang palsu baik aku sesama anggota beneran menghina bener alhamdulillah wunu apal bena anjir Marilyn Manson bukan kalian di panggung apa inget waktu itu? headbanger stage headbanger the overtrone green impartial iya tahun sebarahan anjir 3 agustus mainnya bukan? aku 8 agustus ga sah gitu li lapisan ya pokoknya mah gitulah ya sleepnote powerwolf in extremo hamatom corvus korok gravdigger harmaton gwar terus ada band legend ini judas priest judas priest guys gua tau judas priest gua tau dan disaat yang sama kalian bangun sama senior kalian bergerkil iya aduh aku bangga pisan ya Allah bangga pisan sama kalian dua band dari jawa barat di bawah barat karena waktu kami kemarin syuting di bandung kami ngobrol sama bergerkil kalo bergerkil seangkatan saya gitu kan ya nah itu kita nonton di youtube kemarin awi bagus nih coba dibaca disitu pas kita wawancara bergerkil itu semua dibawah tuh mintanya VOB 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 dulu sumang VOB VOB sebetulnya kalo saya pribadi saya lebih pengen mendatangkan VOC hahahaha udah terlalu tua aduh nanti kita ada ini ada apa dvd at impera nanti kalo VOC datang kesini kan takutnya cari cari si Vitu mau overdose ekstremis ekstremis kowe orang harus digantung 2014 2014 berdiri sekarang 2023 kira-kira berarti udah 9 tahun akhirnya keluarlah si album retas ini ya namanya juga netizen Indonesia waktu itu main lagu orang diprotes tapi lagunya lagu orang terus sekarang punya album sendiri juga dikasih juga komentar-komentar baru bikin sekarang sayang aku ma emang ada komentar apa dari mereka yang agak tidak menyenangkan banyak sih jadi kita kan kalau manggung tuh selalu ada di sleep in cover itu biasanya dari durasi 45 atau 1 jam itu biasanya kita covernya 2 dari 10 lagu berarti sisanya lagu sendiri lagu sendiri cuman belum rilis nah orang-orang yang kaknya yang kita bawa itu cover semua lagu orang oh karena mana belum tau itu lagu kalian dan lagu yang kalian bawakan itu biasanya berbahasa Inggris bahasa Inggris semua lagu ciptaan kalian pun bahasa Inggris eh titip ini mah kalau mau cover jangan lagu dewa hehehe asal ya hehehe hehehe itu hanya berlaku kepada satu orang hehehe tapi boleh bayar asal bayar sama lagu reka ruslan hehehehehe hehehe sama lagu anji tapi gapapa boleh asal bayar anji kan mereka pecinta lagunya baru mendapatkan haknya keklara kak lagu apa yang suka kalian cover dan apa kita berada apa? Eksinaidah 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 Take my hand Love you never never left Kalian janjinya gitu tuh mas ya? Mas ya? Eksinaidah 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 Ini teh yang kalian ada Ada pesaing Ada yang masih muda-muda juga dari Maluku Kayak kalian juga Metallikumahuan Itu utama Biasa dengan Metallica Ya bener-bener kabar-kabar Metallica Cuman kita orang Maluku Nama kita muda Ben Metallikumahuan Apalagi rejegen Metallica itu kan tidak Tidak mudah juga dibawakan Ben Yang pemain band yang Maksudnya gini ya Yang tinggal di kota yang lebih maju Jakarta, Bandung Yang dengan efek yang lebih lengkap Pun belum tentu bisa dengan baik membawakan lagu-lagu tadi Ingat aja Ronald pernah bilang Dulu ada festival lagu metal Ada satu band membawakan lagu Simpang Disproy ya? Simpang Disproy Sik-sik simpang Disproy Sik-sik simpang Disproy Padahal band Bandung loh Masa mereka bilangnya simpang Disproy Zaman dulu kan gak bisa googling ya Lidik yang benar apa gitu Sik-sik simpang Disproy Dari Garut yang Menurut orang ini asal gak mungkin Kalian membawakan secara fasih loh Pakai bahasa Inggris Bahkan lagu-lagu kalian pun Berbahasa Inggris Nah ini kan PRD Mars ya lirik berarti Kamu les bahasa Inggris dimana? Autodidak Aku les bahasa Inggris setelah pindah ke Jakarta Tiga bulan Sebelum turun Oh karena harus ngomongin Pronunciation harus bener juga Aku udah inget di guru lesnu pertama Kan guru yang pertama dikasih native Dari Amerika Jadi kita tem Ini pakai bahasa isyarat Dia gak bisa Indonesia Dia gak bisa Indonesia Kita gak bisa Itu ide dari siapa Guru lesnya langsung native Itu manajer kalian PR 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 Jangan yang native dulu Saat itu Cuman taunya kan Kalau bilang lapar Jadi terus kayak Pepeta gitu Insta Use your brain Kalau dibalikin juga dia Use your brain Jadi kalau bisa kita Dapat Dia bubi-bubi kan Kalau bisa kita belum jemput Terus kayak kita lagi makan nih Karena gak mau bahasa-bahasa Dimoto aja Bayangkan ya Bayangkan ya Ini kalau di filmin tuh kalian Lucu bisa Lucu Ini Bisa jadi Bisa jadi loh Di filmin ini lucu bisa Bisa jadi Mungkin Ada yang melihat ini Kalau dibikin Film ceritanya lucu Kira-kira siapa yang mau diperangkan oleh Reza Rahadi Siapa dong pastinya Wah Reza Rahadi Jadi mereka bertiga Bisa sih Reza Rahadi Reza Rahadi bisa membarangkan apapun Masih si Eta Jadi sahaja Satu Ini Garut bagus ya fotonya ya Bukan Ini waken Ini mana ini Oh itu Di Di Denmark Anjir Jadi negara Eropa apa saja yang pernah kalian panggungi 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 Pernah ke Belgia Belanda Denmark Paris Paris Ke Jerman Ke Mana lagi ya Asia Asia di mana Asia Jepang Belum Asia Thailand Taiwan Malaysia Australia Australia belum Jepang harusnya mati ya Di Fuji Rock gitu ya Karena Kalau Jepang punya baby metal Kita juga punya seperti kalian Perempuan-perempuan muda Tapi kalau main kenceng ayu gitu kan ya Oh baby metal itu perempuan semua? Tiga Sama baby metal Buah metal siapa metal itu namanya Gitu Tonton gerak show nya sih bagus sih Atau mereka nggak manggil VOB karena Udah punya Udah punya katanya nggak usah Tapi beda konsep mereka kan bertiga bernyanyi Oh mereka bertiga nyanyi Pemain bandnya mah laki-laki Cowok-cowok tua-tua semua Oh nggak hebat itu kalian Hebatan VOB Sejago-jagonya baby metal tidak bisa mencuci ayam Itu bisa dagang kurudung Itu dagang makaroni Dan sebelah Oke Tapi retas ini katanya Tertahan lima tahun Maksudnya sebenernya udah lama Kalian Udah persiapkan Kenapa baru sekarang Dikeluarkan Dan rencananya langsung TUR Amerika Tur retas turin Mau diturin Amerika Masya Allah Berapa kota disana? Sebelas Wuuu Aku mendengarnya seblak loh Sebelas Sebelas kota apa aja? LA Ada Los Angeles Ada New York Washington Ada KBR Cicago KBR 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 Bersambung Boleh KBR 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 Bersambung mau manggung di KBRI mau dibayar yang penting dapet maski kan mereka tinggal gini aja langsung nasi keluar keren keren kenapa tertahan 5 tahun ya itu tadi 5 tahun baru dimunculkan sekarang gak ada moda aduh sedih oh karena mungkin ada itu juga kemarin ada pandemi jadi itu yang bikin tertahan juga enggak sih karena udah bilang gitu aja biar sedih biar banyak yang donasi nanti terimakasih yang baik terimakasih yang baik mandi hukum harusnya mandi hukum kalau dengan bakat seperti kalian harusnya pemodel gak susah ya Nek coba kalau saya bisa mencium bakat kalian mau dimodalin mau dimodalin tapi ronald suka ditagi dan lu mah gak hutang dibahas lagi katanya jangan dibahas kan kamu yang ngebahas ya abis gue tuh agak curiga lu mau memodalin takutnya ditagi belakangnya nah gini kalau misalnya saya kena sama kalian 10 juta cukup meranja ayam langsung dagang ayam barokah jadi ini memproduceri sendiri biaya sendiri ini dari manajemen yang sekarang oh sekarang manajemen udah mulai terbentuk terbentuk ya membiayai sendiri labelnya si 12 12 wire punya siapa itu Jakarta, Bandung, Garut Jakarta memang manajemen itu memang suka sama lagu-lagu metal atau mereka sebetulnya manajemen itu baru baru jadi kepindahan kita 2020 manajemen mulai sudah jadi orang Jakarta sekarang jadi sekarang udah tinggal di Jakarta udah tahun ya karena mau bagaimanapun kalau dunia hiburan mah harus di Jakarta akses disini network disini gitu kan ya nah protizen yang menarik juga adalah coba Marcia berdiri bajunya pengen lihat tulisannya apa ini aku dikasih fans ya gender is over if you want it ini sebetulnya pelesetan dari lagunya John Lennon aslinya adalah war is over if you want it gitu kan ya karena kalau misalnya kita perhatian lirik-liriknya kalian banyak mengangkat isu keseteran gender ini memang dari kegelisahan kalian atau diarahkan oleh siapa enggak ini dari pengalaman kita sehari-hari kalau lagu pengalaman kenapa? jadi kita tuh awal-awal untuk isu gender equality kita angkat ini karena dari pengalaman sehari-hari kita banyak awal-awal tuh banyak dihujat kayak oh enggak patah banget gitu perempuan main musiknya kayak gini terus perempuan mah di rumah aja di dapur masak gitu kan apalagi dulu pas awal-awal tuh kita kalau dateng ke acara itu suka diceng-cengin sama yang lain ceng-cengin atau di catcalling? di catcalling terus di eh muka sidahan dimana nih? terus ayo tuh gak geol helak seperti itu ya 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 sakit hati? marah? sedih? kecewa? lebih kecewa sih karena kita kan awalnya di kampung tahunya bahwa wah musik tuh bikin kita senang gitu dan kita mikirnya bikin kita senang dan akan kasih kita ruang aman gitu karena kan di kampung tuh kayak masih ngalamin persekusi dan segala macem nah ketika pindah ke garut yang lebih kota dan kota-kota lain itu mikirnya bakal lebih aman gitu karena lebih luas gitu enggak jadi sama aja ya iya di di Eropa tuh kemarin pas saya lagi kesana lagi ada gerakan konser is a safe place for women iya jadi ada gerakan itu jadi perempuan kamu datang sendirian pun ke konser aman sementara di kita mah iya ya gitu lah ya yang laki-laki aja belum tentu aman betul betul nah ini kalau kita cari dari berita yang pernah di muat gitu kan ya katanya kalian bertiga pernah menjadi penyintas dari kekerasan seksual betul masing-masing kalian dengan cerita dan yang berbeda itu dulu waktu masih di kampung iya masih di kampung masih di sekolah dan itu kebanyakan terjadinya di sekolah iya sih di sekolah di sekolah apa yang kalian lakukan ketika mendapatkan perlakuan itu lapor ke guru diterima aja yang paling sering tuh ketika kejadian itu akhirnya jadi banyak diem karena kalaupun kita lapor itu gak bakal diburis kadang-kadang victim suka jadi yang bersalah iya gak jadi yang salah semisal ah digituin aja cabut baper sebagian pake bajunya sih gitu pernah digituin wow akhirnya itu yang menjadi bahan-bahan kalian menulis lirik lagu gitu iya dan banyak juga dari para balad ceprot ya balad ceprot yang merasa terwakili iya oleh lagu-lagu kalian karena kalian itu minoritas perempuan minoritas hijabnya minoritas bener ya musik metalnya minoritas triple minoritas sebetulnya tantangannya bakal berat banget nih ya meskipun sekarang udah punya nama masih ada hal-hal seperti itu teh masih masih tapi sekarang udah jarang yang di komen kayak gitu karena aku sudah pasti disalahkan sama fans nah banyaknya justru ke larinya ke pribadi maksudnya jadi bukan secara secara ini di public tapi mereka ke DM gitu iya DM instagram inbox apa yang paling sakit hati yang pernah nyambut ke DM kamu kalau aku sih lebih banyak ke fisik gitu kayak misalnya niat mereka bercanda tapi gak lucu kayak misalnya Siti kok makin kesini makin gemoy gitu enggak gitu kayak gendut terus kakinya gede naun bisa main drum tuh terus apa emang katanya kakinya nyampe main drum aku kan mini gitu miniatur ada yang kayak gitu masih banyak kalau kamu apa yang bikin kamu sakit hati aku lebih banyak ini sih aku sih dapat kayak semisal latihan vokal nih latihan vokal terus banyak yang coba dong besar kayak gitu atau kalau enggak coba dong kalau misal manggung aksi tanggungnya yang apa yang lebih ini katanya atraktif atraktif gitu kan bagus katanya kelihatan apa bentuk tubuhnya kamu apa kalau aku sih paling di komen itu jangan naikin kaki ke atas kan ada tuh naik gini gitu ya jangan katanya ngangkang kan pakai celana iya tetep oh naik sneger aja kalau mau diprotes kita mau naik reji naik riji naik riji kalian memilih untuk sakit hati atau tidak peduli atau bikin karya karya gimana aku kalau biasanya kalau di komen itu aku suka bales inget anak istri pak suka gemes pengen bales gitu ya iya tapi kalau misal udah DM atau kayak gitu biasanya suka langsung keluar aja sih good ya karena ketika mereka berbuat hal seperti itu mereka nggak jadi apa-apa kok mereka hanya pecundang kalian pemenang betapa bangganya kami berdua kedatangan sama voice of baceprot anak muda dari daerah bisa dibilang gitu ya yang mungkin nggak pernah ngimpi bisa main di Eropa sekarang mau keliling Amerika buat tour tour albumnya di Indonesia pernah tour nggak? belum malah tour pertama kali pertama kali kalian tour di Amerika Eropa dulu baru Amerika luar biasa ayo aku modalin tour di Indonesia lu katanya mau ngemodalin pak lulah pas nyan album murah kene udah saya diturna susah berapa orang tim nanti kesana biasanya sih 10 kan 10 orang oke termasuk kita sih ya iya iya dan kalian memang harus apa ya mengalami masa perih karena kalau tour di Indonesia sama di luar negeri pasti beda apapun harus bisa kalian multifungsi ngangkat barang juga iya nyetem jadi nggak ada yang kru tinggal nunggu tinggal main nggak udah pasti karena sekelas burger kill sekelas dance squad pun ke luar negeri mah yaudah yuk kita kerja bareng dari awal geret-geret bareng nggak satu orang bawa kru masing-masing enggak gitu ya dan sekali lagi kalau mereka udah pada gede-gede udah pada tua-tua laki-laki pula iya kalian mau mini-mini perempuan masih muda tapi bisa menaklukkan Eropa dan Australia apa Amerika titip ya Mbak PR ya oh iya oh iya oh nggak ikut oh nggak ikut Arika Bintarong ikut kalau baju memang apa manggung hitam-hitam konsepnya selalu oh kemarin temen kita ada yang bikin baju buat kalian emm Matthew Tessa oh si memang Amit Amit Project Pop Project Pop bikinin kostum buat V.O.B buat dimana gitu yang pas Eropa pertama ya iya kayaknya yang tenung bulu oh iya tenung bulu iya oh iya itu temen kita bikinin baju buat dia tidak mungkin nanti kalau udah nyampe ke Eropa Amerika yang meng-endorse yang bajunya pengen dipakai sama kalian Tex Averio orang di UK nya nih atuh ya tapi kan orang di itu tau gak Tex Averio enggak 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 tahu nah ternepika Garo Tex Averio tiba-tiba yang meng-endorse kalian John Varvatos iiiih John Travolta salah John John malah Covid John malah Covid enggak 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 ya persiapan bagaimana nih persiapan berapa lagu setiap manggung karena vokal harus dijaga nih kalian apalagi beda suhu loh iya lagi panas ya tapi kemarin pas ke Eropa dua kali udah beda-beda musim sih Eropa pertama kita kebagiannya musim dingin lagi winter Eropa langtur kedua bagiannya musim panas jadi yang sekarang lebih ini lah lebih udah siap Agustus berarti pulang lagi September Agustus masih di bulan yang sama iya tapi akhir berarti ini fall berarti ya setelah sama masih summer sih masih summer sih keren nih mangga saya kalau ada baju tournya sisain aku mau aku mau bacunya papi yang kuliah kan di belakang kotak-kotanya nama-nama yang ditulis oh iya iya xl xl aku pake buat bopo xl aku ya aku m l kangen ya ml neng-neng cantik adik-adik aku adik-adik kami tepatnya soksing sukses adik-adik anak atuna gksa sih berapa susah kalian 23 22 Anak kita kan belum sampe segitu Setengahnya kita Kita aja terlambat nikah Ya pokoknya masok sing sukses ya Harumkan nama sing aja ya Nama Garut, nama Jawa Barat, nama Indonesia di pentas dunia Jangan pedulikan komentar-komentar buruk orang Mereka mas sekali lagi pecundang kalian adalah pemenang Maju dengan konsep kalian karena bisa dibilang ini fresh banget Yes Fresh banget perempuan pake hijab mainin musik metal Di Arab Saudi aja gak ada Dan gak boleh Satu lagu dari album Retas boleh dinyanyiin Kamu api-api main drag Ciket gak lama gitu Bahasa Inggris liriknya? Iya bahasa Inggris Gimana? Gimana? What's the Holly Dice Dice Tipe pake suara MPH Dice Tipe pake suara Dice Oike твор Yeeey, woman and child lagi Kalau penasaran seperti apa V.O.B di panggung, di Youtube juga banyak kok ya Di panggung yang live atau video klip Biar kebayang seperti apa mereka kalau panggung Album udah ada di spotify? Sudah Nah, retas Retas Kenapa nggak bahasa Inggris? Kenapa bahasa Inggris sungkul? Enggak sih, sebenernya dari awal kita emang kagum sama bahasa Indonesia gitu karena kerasa lebih kaya Betul Dan retas itu kebalikan dari serat Aduh Wah Iya, kalau di Bali Bener kan? Ya, terus rawat maksudnya Jadi mereka nyerat, nyerat, nyerat Menciptakan Oke, adonal Orang ini hentikan pinter Sebab pengen ada filosofi, itu ya Allah Tapi, bener cek si Siti tadi? Bener cek si Siti? Bener cek si Siti? Serat Hmm Fituring tikel gitu, lucu Nanti kalian main, aku nyanyi kod Redman Hena itu Hahaha Jadilah Kalian Orang-orang yang baca prot seumur hidup Amir Berisik dengan karya Ya, gandeng dengan prestasi Ihh Kaki tuh, pilihan kelima tuh beda ya mah Retas dengan serat Hahaha Nuhun POB Ketik 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 Retizen kalau suka dengan tayangan kita kali ini Buatnya di-like, subscribe, and comment Bala Ceprot Bala Ceprot Batu Amerika Tengah 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 你看 Canda Tengah Tengah Ini Dan And Tengah Saya Tengah Tengah Terima kasih telah menonton!